Oke, hari ini saya mau membahas tentang firmware atau version yang ada di kamera kita. Nah, tiap kamera itu kan sama kayak handphone, jadi bisa diupdate, ada upgradingnya. Terus kalau misalnya kita upgrade juga tentang ini bakal improving untuk beberapa macam hal. Pilih paling kanan, yaitu copper ini. Nah, terus di halaman 6 ada version. Nah, kalau kita klik versionnya di sini, kelihatan bodinya ILCE 7 atau alpha 7, terus versionnya 1.02. Kalau misalnya ada lensanya, ini kan saya nggak pakai lensa ya. Kalau ada lensanya, dia akan memutus juga lensanya berapa dan titiknya berapa gitu. Oke, nah ini kan versionnya 1.02. Kita mau ngecek nih kira-kira version ini udah update atau belum. Nah, gimana saya ngeceknya ya. Ya kan, page-nya si ILCE 7 ini. Tuh, di sini ada feature specification, review, segala macam semua ada. Terus kalau kita klik ke bawah banget. Nah, di bawah sini, itu ada yang namanya software and download. Oke, kalau kita klik. Di sini ada sistem software update version 2.0. Di kamera kita, yang kita lihat adalah versionnya version 1.02. Nah, berarti kita udah perlu download yang baru dong, update version yang baru. Nah, gimana cara downloadnya? Kita tinggal klik download aja. Karena dia sistemnya di Windows, jadi keluarnya seperti ini. Update ILCE.exe. Oke, nanti kita download. Oke, abis kita download tadi. Nah, jangan lupa make sure lagi kalau colokannya sudah bener ya. Di mass storage ya. Terus setelah kita sudah konekin kameranya. Kan namanya seperti ini nih. Kita klik. Lalu dia akan buka WinZip-nya. Nah, dia akan mengawal ekstrak datanya. And then after that, muncul seperti ini. Connect camera. Oke, kita next. Verifying. Check version. Dia akan cek sendiri version-nya. Terus prepare camera for update. Nah. Selfly remove. Ini juga make sure. Pokoknya baterai harus full ya. Soalnya kalau misalnya mati tengah jalan. Kamu nggak lucu. Kamera kita akan muncul. Ini. Set device. Kita klik OK. Dia akan reset sendiri. Nah, kita klik next. Terus dia akan verify connection-nya lagi. Nah, ini akan diupdate. Saatnya kita run update-nya ya. Nah, ini kameranya sedang updating. Jangan dicabut kabel USB-nya dari kamera tersebut. Oke. Setelah proses ini selesai. Nanti kita akan langsung lihat ke kamera kita yang sudah kita update. Seperti apa. Recovering data. Dan ada please wait. Nah, ini sudah banyak kali tampilan biasa ya. Sekarang kita bisa lihat. Kalau kita cobut ini-nya. Apa? USB cable-nya. USB data-nya. Tadi kan kita install dari version 1.02. Mau ke 0.02.0 ya. Nah, kita bisa lihat di sini di menu. Lalu ada version. Kita klik. Ya, version kita sudah 2.0. Nah. 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 Nah.